Intro Pemirsa ratusan korban bencana longsor di Kelurahan Tuak, Daun Merah, Kota Kupang langsung dievakuasi oleh kepolisian dan pemerintah Kota Kupang. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan. Bencana longsor yang menewaskan pasangan suami istri di Kota Kupang mendapat respon dari pemerintah dan kepolisian. Sebanyak 146 jiwa dari 30 kepala keluarga langsung dievakuasi sementara ke gereja Santo Petrus Rasul TDM. Langkah ini diambil untuk mengosongkan daerah bantaran Sungai Liliba yang masih rawan longsor. Pihak BPPD pun telah membangun tenda pengungsian yang nantinya ditempati oleh korban bencana longsor. Untuk sementara ini, untuk data korban jiwa yang sudah meninggal itu dua orang, suami istri. Sementara ini saya selaku Kepala BPPD bersama dengan Pak Asisten Dua. Kami untuk mempersiapkan lapangan ini untuk dijadikan pos kos sementara untuk merelokasi sebuah warga yang ada. Kalau kita lihat kondisi yang tadi pagi saya lihat dari zaman 6 itu memang sangat berbahaya. Kalau cuaca yang masih ekstrim ini. Evakuasi korban bencana longsor terus diupayakan oleh pemerintah dan kepolisian. Meskipun banyak rumah penduduk di sekitar lokasi longsor yang berada persis di bantaran Kali dengan medan yang sangat terjal, upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan. Dari Kupang, Eman Suni, Tim Ainews melaporkan.